Halo adik-adik, apa kabar? Sudah tidak sabar untuk mendengarkan pelanjutan cerita dari kisah pedagang dan namib bagian keberapa? Bagian ke-6, betul sekali. Jadi waktu itu si pedagang tersebut memutuskan untuk pergi ke rumah terpencil tersebut. Sebelian saat di sana ia mengalami sebuah hal yang tidak pernah ia alami sebutnya. Apa ya kira-kira? Wah ternyata dia mengalami hujan. Es, tapi bukan air yang keluar dari atas langit, melainkan. Melainkan apa ya? Adik-adik harus bersabar, tapi katanya beri tantangan. Minggu depan kita bertemu lagi dan ceritakan kepada katanya adik-adik sudah makan buah apa saja. Seperti itu ya, kita bertemu minggu depan. Dadah!